Informasi selanjutnya pemirsa, kasus pencurian cabai di pasar ngrosir Gronggo, Kota Kediri berakhir dengan restoratif justice. Hal itu setelah dilakukan mediasi antara pelaku dengan korban di polsek Kota Kediri. Bahkan cabai milik korban juga diberikan kepada pelaku. Video yang sempat viral di media masa saat dugaan pelaku pencurian cabai di pasar ngrosir Gronggo, Kota Kediri diamankan oleh petugas parkir. Dalam rekaman video amatir tersebut, masa yang geram berteriak agar pelaku diberi pelajaran. Adanya laporan tersebut, polsek Kediri Kota langsung bergerak cepat mengamankan pelaku dan dibawa ke mapolsek. Di mapolsek Kediri Kota, pelaku dan juga korban dilakukan mediasi sebelum kasusnya dibawa ke ranah hukum. Dalam mediasi tersebut terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak yakni pelaku dan juga korban yang akhirnya diselesaikan secara restoratif justis. Bahkan cabai yang dicuri juga diberikan kepada pelaku YJI. Untuk Pak Baya juga mempunyai anak keluarga, jadi saya untuk memahafkan si pelaku juga. Total ada berapa kilo ini cabainya? Sekitar 4 kilo, Pak. Ini 4 kilo. Kalau dirupiahkan berapa, Pak? Sekitar, kalau rupiah sekitar 2.28. Sama-sama beli lomboknya, sama-sama kemulahan itu salah mengambil menurut keterangannya. Tapi ya, saya tahu ya, fakta-faktaannya seperti itu. Kemudian, berhubung itu termasuk tindak berdana ringan, ya kita lakukan mediasi terdendal. Ternyata, salah gerakuan mediasi, biak korban memaafkan dan menangkut laporan, dan yang kita selesaikan secara restoratif justis. Dengan dilakukan restoratif justis, kasus pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUHP terselesaikan di tingkat polsek. Barang bukti yang dicuri yakni satu bungkus kresek isi cabai merah besar seberat kurang lebih 4 kg dengan nominal sekitar 228.000 rupiah.